Halo Sobat Kotak Masalah, apa kabar dan selamat datang kembali. Pada video kali ini saya akan membahas 4 kesalahan lawan atau 4 kesalahan hitam yang biasa dilakukan pada saat menghadapi Queen's Gambit. Dan seperti apa cara memanfaatkannya atau cara memaksimalkan kesalahan dari hitam. Diawali dengan Pion D4 D5 dan dilanjut dengan C4. Dan disini biasanya hitam akan memukul Pion, ya itu langkah yang cukup baik. Tapi pada posisi ini kalau kita memegang hitam, saya sarankan disini Pion naik ke E6 melindungi Pion D5. Dan disini akan ada jebakan-jebakan yang sangat-sangat menarik. Ya teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai. Langsung saja kita ke permainan pertama, kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh hitam. Ya seperti biasa, Pion D4, Pion D5, dan C4, Queen's Gambit. Ya langkah normal disini, Pion x Pion, dan kita balas dengan Pion E3. Langkah error disini yang sering dilakukan oleh hitam adalah Pion naik ke B5, melindungi Pion. Banyak pemain hitam disini yang menaikkan Pion ke B5. Disini kita bisa balas dengan Pion naik ke A4. Dan biasanya disini, hitam akan membalas dengan Pion ke A6 atau Pion ke C6. Atau bila disini Pion x Pion, tentu disini menteri bisa kembali memukul Pion, menyerang raja, dan akan dirajut memukul Pion di C4. Jadi biasanya disini, hitam akan melindungi Pion, Pion naik ke A6. Tentu disini, putih x Pion, dan Pion di A6 tidak mungkin memukul Pion, karena benteng akan memukul benteng di A8. Oke, di posisi ini yang lebih parah lagi disini, Pion di C7 naik melindungi Pion. Ya disini kita pukul Pion, dan biasanya dilanjutkan dengan Pion makan Pion. Maka jelas disini, menteri naik ke F3, dan benteng di A8 tentunya akan hilang. Baik teman-teman, kita kembali di posisi ini. Kita ke kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh hitam. Setelah disini Pion x Pion, dan kita naikkan Pion ke E3. Gajah menyerang Pion. Ya disini tentu kesalahan, bila Pion naik ke B5, melindungi Pion di C4. Langkah normal disini, Pion naik ke F6. Kita lanjut, gajah x Pion, dan Pion naik ke E6. Balas kuda ke F3. Kesalahan kedua yang paling sering dilakukan oleh pemain hitam disini, gajah naik ke B4, menyerang Raja. Ya mungkin tujuan utamanya, setelah menyerang Raja, bisa dilanjut dengan Rokado pendek. Mungkin teman-teman, bila memegang hitam pada posisi ini, saya sarankan Pion naik mengadu Pion ke C5, dilanjut dengan kuda naik ke C6, dan bisa dilanjutkan gajah naik ke E7, dan Rokado pendek. Disini, bila gajah naik menyerang Raja, maka kita hanya perlu menutup dengan kuda ke C3. Dan biasanya disini, hitam memakan kuda, maka kita lanjut Pion memakan gajah, dan dilanjut hitam Rokado pendek. Pada posisi ini, Pion kita di pusat permainan sangat kuat. Disini ada segitiga Pion, dan gajah diagonal hitam juga siap menyerang benteng ke A3, dan benteng siap bergeser ke B1, tentunya disini Pion B sudah terbuka. Kita lanjut disini Rokado pendek. Kesalahan juga yang sering dilakukan hitam disini adalah dengan menaikkan kuda ke C6. Disini menutupi perjalanan dari Pion di C7, untuk membongkar penguasaan pusat permainan dari Pion putih D4. Kita bisa lanjut disini, menteri ke C2. Ya, tentu disini mempersiapkan Pion naik ke E4. Dan hitam biasanya disini menaikkan Pion ke A6. Akan dilanjut Pion naik ke B5 menyerang gajah, dan dilanjut gajah naik ke B7. Dalam pengembangan perwira dari hitam. Ya, disini kita main cepat-cepatan, membongkar pertahanan dari sayap raja. Oke, lanjut kita Pion naik ke E4, dan Pion ke B5 menyerang gajah. Kita hanya perlu menurunkan gajah ke D3, dan tentu rencana hitam dilanjut dengan gajah naik ke B7. Menjaga diagonal kepada pertahanan sayap raja. Kita serang kuda dengan Pion naik ke E5. Misal disini kuda melompat ke D5. Kita disini tinggal lepaskan rudal, meluncur membom petak H7. Boom! Ya, raja disini tidak bisa memukul gajah, dan hanya bisa bergeser ke H8. Kita lanjut kuda naik ke G5. Dan pertahanan raja hitam disini sangatlah komplek atau sangat serius. Bisa dilanjut menteri ke D3, dan langsung ke H3. Tentu akan sangat berbahaya. Apabila putih disini membalas Pion naik ke penyerang kuda, silahkan teman-teman balas dengan gajah naik ke G8. Ya, disini benteng ataupun raja tidak bisa memukul gajah. Karena menteri sekakmat ke H7. Ya, disini misalkan raja memukul gajah. Tentunya disini menteri sekakmat ke H7. Atau juga disini bila Pion memukul kuda, tentunya disini menteri sekakmat ke H7. Ya, disini persoalannya sangat rumit untuk hitam. Oke, kita kembali di posisi ini. Langkah terbaik hitam disini adalah Pion naik ke F5. Ya, tentu disini sangat jelas memblok jalan menteri. Maka kita mundurkan gajah ke G6. Misalkan disini hitam menyerang gajah, kuda ke E7. Kita tinggal geserkan menteri ke E3. Bila disini kuda memukul gajah, disini sekakmat dalam dua langkah. Pertama, menteri sekak ke H5. Dan raja disini harus bergeser ke G8, sekakmat menteri ke H7. Langkah terbaik hitam disini adalah kuda mundur ke G8. Tentunya memblok serangan menteri, bila menteri disini menyerang raja ke H5. Ya, sekarang disini kuda bisa memblok serangan menteri. Maka kita lanjutkan. Kuda memukul pion, menyerang menteri dan benteng. Menteri balik menyerang kuda, ya, teman-teman disini sudah bisa memukul benteng. Atau juga bisa mengikuti langkah saya dengan memukul kuda oleh gajah. Hitam disini tentunya sudah bisa menyerah. Ya, karena apapun disini yang akan dilakukan oleh hitam, tidak akan memperbagus keadaan. Ya, disini keadaan hitam tetap akan sangat buruk. Baik disini pion memukul gajah, ataupun menteri memukul kuda, maka keadaan akan sama saja. Kita lanjut dengan gajah kali pion. Ya, gajah dimakan ataupun tidak dimakan oleh raja, tentu sekakmat. Misalkan disini raja memukul gajah, menteri sekakmat ke H7. Baik, teman-teman, kita ke kesalahan hitam yang biasa dilakukan di urutan yang ketiga. Disini hitam terkadang tidak memukul pion oleh pion, melainkan kuda naik ke F6. Kita lanjut pion kali pion, dan kuda dilanjut memukul pion. Pion menyerang kuda, biasanya hitam disini, kuda kembali ke F6. Menyerang pion di E4. Kita lindungi pion oleh kuda ke C3, dan biasanya juga disini, pion naik ke E6. Gajah disini, biasanya akan mempin kuda naik ke B4. Kita balas kuda ke E3, dan kesalahan disini, biasanya gajah lanjut ke B4, menyerang kuda terhadap raja. Kita harus hati-hati disini, karena disini kuda bisa memukul pion di E4. Maka kita lindungi pion gajah naik ke D3, dan langkah hitam yang paling sangat sering disini, raja rokade pendek. Tanpa disadari, adalah sebuah kesalahan. Kita bisa lanjut dengan pion naik menyerang kuda. Biasanya kuda disini, kembali menyerang kuda dua kali. Ya, umumnya disini, putih akan melakukan rokade pendek, menyelamatkan raja dari ancaman gajah. Disini saya menemukan langkah yang bagus, dengan mengorbankan gajah memukul pion. Bila hitam disini, menerima pengorbanan gajah, maka kita serang raja oleh kuda naik ke G5. Raja disini biasanya akan kembali mundur, ke G8 atau ke H8. Misalkan disini raja kembali ke G8, maka kita naikkan menteri ke H5. Ya, disini ancaman sekakmat menteri ke H7. Dan pastinya disini, hitam akan menggeserkan benteng, ke E8 membuka jalan untuk raja. Maka kita disini, makan pion menyerang raja. Langkah paksaan raja disini, ke H8, kita serang kembali menteri kembali ke H5. Raja ke G8, dan lanjut menteri, menyerang raja ke H7. Dan raja hanya ada satu petak, yaitu kepetak gelap F8. Dan sekakmat dalam dua langkah. Ya, disini teman-teman silahkan, temukan sekakmat dalam dua langkah. Baik, sobat kotak masalah. Kita ke kesalahan keempat, yang sering dilakukan oleh pemain hitam. Dan biasanya disini juga, hitam akan membalas dengan pion naik ke C6. Melindungi pion di D5. Lanjut kuda ke C3. Dan hitam lanjut kuda ke F6. Ya, langkah normal. Dan kita lanjut kuda ke F3. Dan kesalahan hitam biasanya disini, dengan menaikkan gajah, menyerang kuda ke G4. Ya, mungkin disini, mau kelihatan keren, dengan langkah yang agresif. Ya, tapi itu bebas, hak masing-masing pemain. Maka kita lanjut dengan kuda balik menyerang gajah, naik ke E5. Dan biasanya disini, hitam akan sangat menyayangi gajah. Munur ke H5. Kita lanjut, pion kali pion. Dan biasanya hitam disini, membalas dengan pion memukul pion. Maka kita disini, naikkan menteri ke B3. Menyerang pion pusat 2 kali. Dan sekaligus menteri, menyerang pion di B7. Dan biasanya hitam disini, berpikir dengan sederhana, menaikkan pion ke B6. Ya, cukup untuk menyelamatkan pion. Kita lanjut, pion naik menyerang pion. Dan biasanya disini, pion kali pion. Maka kita lanjut, gajah menyerang raja. Hitam disini bisa menutup serangan gajah dengan kuda di F6 atau kuda di B8. Misalkan disini, kuda di B8 menutup sekat. Ya, sama saja. Ancaman sekat mat, menteri memukul pion F7. Ya, itupun kalau tidak ada gajah hitam di H5. Lantas, apa yang harus kita lakukan disini? Teman-teman disini, naikkan kuda ke D5. Bila kuda disini, memukul kuda, tentunya disini, menteri kembali memukul kuda, dan menyerang kuda 3 kali. Jadi, kuda di D7 dipastikan akan hilang. Dan ancaman yang sangat serius kepada raja hitam. Jadi, hitam disini, memukul kuda di D5 adalah sangat tidak mungkin, yaitu adalah blunder. Langkah terbaik hitam disini, menyerang kuda, pion naik ke E6. Kita lanjut, kuda kali kuda, dan pion memakan kuda. Dan disini, lagi-lagi sekat mat dalam dua langkah. Pertama, kita pukul kuda oleh gajah. Ya, bila disini, menteri memukul gajah, tentunya kuda kembali memukul menteri. Dan hanya ada satu langkah disini, untuk raja, yaitu naik ke E7. Oh ya, teman-teman, saya mengucapkan selamat beribadah puasa. Kepada teman-teman yang sedang melaksanakan puasa, semoga puasanya berkah, dan mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya, saya doakan, semoga puasanya tamat, tidak bolong-bolong. Oke teman-teman, jadi disini, sekat mat, menteri naik ke B4. Jadi itulah, video saya kali ini. Dan harapan saya, semoga teman-teman, menyukai video saya kali ini. Dan silahkan dukung terus channel ini, dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus, video terbaru dari kotak masalah. Bila ada salah-salah kata, atau kata-kata yang kurang berkenan, sekiranya teman-teman bisa memaafkan. Oh ya, sekali lagi, saya ucapkan selamat berbuasa, bagi teman-teman yang menjalankannya. Sekian, dan terima kasih.